Dalam sidang yang digelar selasa pagi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, MK menolak gugatan uji materi pasal 2 ayat 1, UU Perkawinan yang mengatur bahwa pernikahan harus dilakukan oleh dua orang dengan agama yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Kasal Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, Amar Perusahaan mengadili, menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya, MK melihat pokok permohonan soal nikah beda agama tidak beralasan menurut hukum. MK juga menilai tidak ada urgensi bagi mereka untuk bergeser dari pendirian mereka sesuai putusan-putusan sebelumnya. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan secara saksama ke tangan para pihak, ahli dan saksi, setelah mencermati fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya perubahan keadaan dan kondisi ataupun perkembangan baru terkait dengan persoalan konsistenasi keapesahan dan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak terdapat urgensi bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya. Meski begitu, dua dari sembilan hakim MK mengajukan konkuring opinion atau perbedaan pendapat. Salah satunya adalah Hakim Danielius Mikvok yang menilai pernikahan beda agama merupakan isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Namun oleh karena persoalan perkawinan beda agama adalah persoalan yang sensitif di mana melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, maka sudah seharusnya DPR dan Presiden atau pemerintah menatau ulang pengaturan pasal-pasal akuo yang lebih humanis, mengakomodir berbagai kepentingan, dan lebih bisa memberikan perlindungan kepada semua warga negara. Sehingga norma pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 8 huruf M Undang-Undang Perkawinan sebaiknya menjadi open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Sebelumnya gugatan pernikahan beda agama juga pernah dibahas di MK pada 2014. Hasilnya MK menolak gugatan tersebut. Di tahun 2022, gugatan kembali diajukan Ramos PTG, seorang pemulang agama Katolik yang tidak bisa menikahi perempuan beragama Islam. Dia sudah bilang, gara-gara kelamaan diputus, dia sudah tidak batal nikah. Ceweknya sudah nikah sama yang lain. Orang sudah tahu kan perkara ini, ceweknya sudah keburu nikah sama yang lain. Sekarang tidak ada kepastian. Ya tentu saya kecewa lah, kecewa berat dengan hasilnya. Tapi kalau dibandingin putusan 2014, ini MK seperti mengambil jalan tengah gitu ya. Kalau di 2014 kan total menolak, 8 menolak, 1 mengabulkan gitu ya. Total, mutlak, tidak ada kompromi gitu. Yaudah, tolak-tolak, tidak boleh gitu. Tapi kalau di putusan ini, 7 menolak 2 konkuring, itu kelihatan dari pertimbangannya itu, mereka bilang, iya ada masalah. Tapi selesaikannya bukan di kita. Silahkan Anda, wajiblah pemerintah dan DPR buat mengkaji ulang gitu. Ziko menilai, meski MK masih menolak gugatan nikah beda agama, adanya konkuring opinian dari 2 hakim menunjukkan bahwa MK telah menyadari adanya permasalahan dalam Undang-Undang Pernikahan. Karmel Mursalim, Sulyo Utomo, Jakarta.